Alhamdulillah ada di mana, Islam itu penuh cinta. Membahas hutang pihutang nih Bunda nih ya. Kalau Bunda ini nanya tadi, dia kan kebetulan punya rumah mewah, mobil. Terus dipinjemin sama orang, ada orang yang pinjam. Tapi katanya orang si pemilik rumah itu gak punya duit sama sekali. Gimana itu? Bisa menyakitkan hati loh itu. Ini ya, solusi yang paling singkat, bilang sama temennya, pinjam sama Ibu Sarah. Ibu Sarah ini baik loh. Soalnya Ibu Sarah tadi minjemin uang, bingung. Diminta apa enggak gitu ya, subhanallah. Masya Allah memang terkadang kita dilema. Ada orang, temen, deket, keluarga, tetangga mau datang kepada kita meminjam uang. Yang memang dirasa kita mampu. Padahal mah urusan juga banyak ya. Dan gak mungkin kesulitan kita kita sampaikan kepada orang lain kan. Dan apa yang harus kita lakukan tentu boleh menolak dengan kalimat bahasa yang baik-baik. Bahasa penolakannya jangan sampai menyakiti. Mohon maaf, saya saat ini sih memang duit ada. Tapi kebetulan juga kebutuhan lagi banyak banget. Mohon maaf, emang berapa sih kebutuhannya? Gak banyak sedikit ya, cuma 25 juta. Ya Allah, tentunya dengan nilai yang disebutkan memang kita gak mampu tolaklah dengan kalimat yang baik. Karena kita menghargai juga ya, biar gimana pun ketika orang meminjam. Ini Bang Melky, orang kalau udah mengutarakan pinjam, saya minjam duit dong. Ini biasanya dia merendahkan dirinya. Kenapa? Karena udah deh gak apa-apa deh minjam-minjam deh. Karena memang kebutuhan, misalnya gitu. Kebutuhannya mendesak banget. Nah, kebutuhan mendesak. Tentu dengan kalimat yang baik, jangan sampai menyakitinya. Kemudian yang kedua, tentunya tanya dulu berapa pinjamannya. Kalau memang angkanya berat, tolak dengan baik-baik. Dan kalau sekiranya kita mampu, bantu. Karena, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau saja seseorang memberikan bantuan, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, nilainya lebih besar daripada sodakoh. Masya Allah, kalau ada. Tapi kalau gak ada, tanya lagi. Oh, butuhnya 1 juta. Kita juga 1 juta lagi sulit banget. Ada, tapi lagi muter-muter-muter-muter-muter duitnya. Iya betul. Lalu bagaimana? Yaudah deh, kita niat bantu. Mohon maaf, saya gak bisa kasih pinjaman 1 juta. Tapi ini saya ada hadiah aja 100 ribu. Pokoknya mau dibalikin. Boleh? Enggak juga? Enggak. Jadi pikiran. Jadi itu tidak kita kehilangan kebaikan. Ya, sesuai kemampuan kita. Kalaupun menolak, duit juga gak ada. Yaudah deh, paling tidak dengan kebaikan-kebaikan. Atau ada makanan di rumah, kasih. Supaya tidak menimbulkan sakit hati. Karena begitu, tadi Bang Melky juga sampaikan tuh. Banyak orang yang sakit hati, akhirnya ngomong kemana-mana, ngejelekin kita. Nih, kadang gini Bun. Suka ada juga orang yang pengen minjem. Dibilangnya gak punya duit, makan kita sama ikan asin bersaban hari. Eh, padahal cincinnya masih pake. Oh iya. Iya, gelangnya masih rembel. Selagi memang tidak mendesak, kita tidak sudah punya apa-apa lagi. Baru boleh meminjam ya Bun. Tapi kalau misalkan masih ada gaya, masih pengen tinggi. Tapi duit pengen pinjem orang lain. Ya, gak ada, malu. Pinjem duit, masih bawa mobil. Pinjem duit dong, maksudnya gitu ya. Karena memang gini, kalau sekiranya kita sudah mau meminjam uang, itu adalah mohon maaf, mohon maaf. Memang karena kebutuhan ya, pastinya itu adalah orang yang sangat harus dipikirkan matang-matang. Karena kalau kita udah minta duit, itu pasti adalah hal-hal yang, mohon maaf nih, ya agak merendahkan dirinya. Tapi kalau lagi kepepet banget, diperbolehkan dalam Islam ya. Nah, tadi Bunda Liza bilang, kalau masih ada yang bisa dijual apa gitu ya, yaudahlah itu dulu dimanfaatkan. Insya Allah, apalagi buat kebutuhan rumah tangga, buat kebutuhan keluarga. Insya Allah, jual dulu apa yang ada, minta sama Allah, Allah akan ganti nanti yakin deh. Amin, ya Bapak. Bunda sekalian nih, batasan-batasan untuk hutang-hutang ini seperti apa sih kalau dalam Islam ini loh? Apabila memang benar-benar membutuhkan urgen, akhirnya berhutang, maka boleh berhutang asalkan kita harus menulis berapa hutangnya, terus kira-kira kapan nih perlu dibalikinnya kan. Yang kedua, memang hutang itu adalah dasar belas dan kasih. Jangan sampai ada menguntungkan salah satu di antaranya atau merugikan salah satu di antaranya. Contoh, pakai pinjam 10 juta, ntar balikin sama 11 juta ya, kalau enggak seharinya bunganya sekian, 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 na'udzubillahimin zalik. Dimana semuanya riba itu bakal mendatangkan ke Maderota nantinya. Susah, banyak banget istilahnya, ada bunga, ada jelita, ada apa lagi datu tadi? Ada hadiah, ada bagi hasil, bagi hasil. Istilahnya itu tuh yang harus dibalikin. Ambigu ya, istilahnya itu ambigu ya. Istilahnya harus di clear-kan dulu nih, istilahnya sama dengan bunga apa tidak ya? Tapi kalau bagi hasil tadi beda lagi tuh Bang. Iya beda lagi. Kalau dalam usaha apalagi bagi hasil ada yang lain. Ada yang lain. Kita bahas kapan-kapan ya. Insya Allah. Nah, bunda kalau hutang-piutang sama pinjam-meminjam sama enggak? Apapunnya saya minjam lipstick istri saya, itu bukan hutang kan? Kan itu dipakai gitu loh. Semua tergantung dengan akad di awal. Makanya ibu, kalau misalnya ibu mau minjam sesuatu, pinjam. Berarti ketika kita melakukan, harus dibalikan. Pinjam ya, tisunya dua lembar. Bu, itu pinjam. Dibalikin dong? Harus dikembalikan. Jadi mendingan minta. Udah jelas minta. Minta sama suami, minjam sama suami. Bang, saya pinjam uang dong bang, 100 ribu. Ini lagi kepepet banget, COD mau datang ke sini. Pinjam, satu masa harus dikembalikan. Jangan porak-porak lupa. Jangan salah arti juga ya, tubuh yang suka minjam bedak tuh. Balikin loh. Alhamdulillah pembahasan hari ini menarik sekali ya. Bunda sebelum kita berpisah nih, Bunda Lisa boleh pimpin doa untuk kita semua. Baik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahum. Wayuka fi'umazidah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yanbaghi lijalali wajikal karimi walia'zimi sultanik. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat, Ya Allah. Mudahkanlah urusan suami dan istri. Mudahkanlah urusan anak-anak kami, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hal-hal yang dapat merugikan kami, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada riba, Ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami, Mudahkanlah rezeki kami, Lagi berkah dan maslahat. Rabbana antina fid dunia hasana, Wa fil akhirati hasana tawakina azab an-nar. Subhanaka Rabbil aizzati amma yasifun, Wasalamun alal mursalina walhamdulillahirrobbilalamin. Alhamdulillahirrobbilalamin. Amin, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nadal, terima kasih Arrohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio. Oh iya, buat kalian Bunda-Buda yang ada di rumah, mau nonton langsung ke sini, boleh DM aja Instagram kami ya. Bunda semuanya, Melki mau pamit juga dari sini. Jangan lupa saksikan Senin sampai Jumat jam 8 pagi ya. Jangan lupa jam 8 pagi. Jangan galau, jangan bapar karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.